Tanda-tanda pertolongan Allah ini sudah nyata di Indonesia. Tidak mungkin, tidak mungkin umat Islam begini terus, siksa begini terus, tidak mungkin. Yang penting kita banyak-banyak ikstifat. 2024 ada pemimpin terbaik bagi negara kita. Amin ya rabbal. Tidak mungkin. Islam akan maju ke depan. Orang kafir dan munafik akan malu. Asal satu hal yang saya minta. Berdiam saja kita. Pengajian saja di mana-mana. Dan berhenti itu demokrit kanan. InsyaAllah ini saran saya pribadi. Karena saya paling tahu bagaimana kafir punya cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, jamaah. Masjid, Aridot, Tangerang Kota, Provinsi Banten. Yang kami muliakan, kami hormati. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Imam Rawatib. Dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyil al-Muslimin wa'al-Muslimah. Rahimah kumullah. Di pagi-pagi buta ini, di subuh hari ini. Berdepatan hari ini tanggal 20 November tahun 2022. Kita usai melaksanakan peringatan mauluk Nabi. Banyak bekal, banyak ilmu yang kita dapati dari para ulama. Dari para mubalik. Dan para habaib. Dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang dikenal melaksanakan mauluk Nabi. Setiap tahunnya, mauluk Nabi itu sudah menjadi rutinitas. Karena perilaku karakter moral manusia berubah-ubah, maka para ulama, barangkali analisa saya, berfikir bahwa mauluk Nabi itu harus dilaksanakan setiap tahun. Untuk memperbaiki akhlak dan karakter hidup umat manusia. Kalau saya bicara umat manusia, berarti tidak ada benteng pemisah. Tidak ada sekat. Tidak ada yang membedakan suku, kaum, bangsa, bahasa, bahkan agama sekalipun. Karena kita semua tahu, beliau diutus bagi seluruh alam semesta. Jadi semua manusia, apapun latar belakangnya, agamanya sekalipun, harus menoleh, melihat karakter hidup Nabi kita Muhammad. Setelah karakter ini tersusun, ibarat rumah, fondasinya sudah berdiri, barulah kita membangun interior eksteriarnya. Di momen subuh hari ini, saya tidak punya materi. Saya hanya datang di sini, kalau bersyukur ini iman Allah. Dan saya memang dari dulu, orang yang tidak pernah berdampingan dengan siapapun. Jadi kalau ibu bapak bertanya bagaimana konteks dakwah saya, saya tidak mau kenal manusia. Saya tidak mau didampingi dan menolak didampingi. Mengapa? Ada dua alasan, ada dua argumen. Saya tidak mau didampingi dalam berdakwah. Yang pertama, saya bukan ahli ilmu. Jadi saya tidak membawa ilmu ke mana-mana. Tadi Pak Kiai katakan, nanti mendapatkan ilmu. Jangan harap Kiai, tidak ada ilmu saya. Beda dengan para ulama yang kita hadirkan di sini, pasti kita pulang membawa ilmu. Ibarat handphone saya ini bukan komponen IT. Yang ada di dalam hape, handphone. Tapi saya hanyalah alat kecil, charger. Jadi saya mengukuhkan, menguatkan dua komunitas manusia di dunia ini. Manusia mu'min dan manusia kafir. Maka saya tidak boleh didampingi oleh seorang mu'min. Kenapa? Nanti orang kafir beranggapan keberanian, ketekasan dan keikhlasan saya, karena dibela orang IS. Itu yang saya tidak mau. Makanya saya tidak ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Jadi perjuangan kami, struggle kami itu, bukan untuk organisasi Islam, tapi untuk Islam. Organisasi Islam dengan Islam harus dibedakan. Tidak usah kita berkaca pada peristiwa dulu di zaman Rasulullah, terlalu jauh. Sudah banyak ilmu yang kita terima. Tapi yang kita lihat dalam kacamata kehidupan politis, kehidupan teologis, sampai kepada aspek antropologi yang ada di Indonesia. Berantakan kita sekarang. Mayoritas kita, tetapi perlahan-lahan, orang kafir dan orang munafik, tidak pernah berhenti. Dan itu yang Allah katakan. Walantardo'an kaliyahud, walanasrohat dan tatabiyah bila tahu. Mereka tidak akan berhenti sampai kiamat. Manuver politik mereka luar biasa. Sementara kita sebagai Muslim, mudah sekali diadu domba. Mudah sekali. Saya hanya berpikir secara primadi, bagaimana Islam di 2004 ke depan nanti? Hati-hati Bapak Ibu. Yang kita hadapi sekarang ini dilema yang sangat besar. Satu kali ini kita gagal, selesai Islam ini. Insya Allah. Habis Islam ini. Dia hanya nama, tapi ruhnya hilang. Kita ini cepat berteman, tapi cepat saling benci. Ini kelemahan yang ada pada Muslim Indonesia. Cepat kita berteman, cepat menjalin ukuah, salah sedikit timbul fitnah. Salah sedikit langsung bercerai. Musuh sudah baca. Saya lebih tahu pikiran mereka. Saya lebih tahu sebab terjang mereka. Saya lebih tahu siasat mereka. Dalamnya laut, gampang kita ukur menggunakan saw, janggar. Tapi dalamnya hati orang ini, murat sekali. Ini sulit diukur. Apalagi bicara politik, hari ini kawan, besok jadi lawan. Ada tujuan apa? Tidak ada tujuan lain. Kecuali duniawi. Allah Akbar. Dan kalau kita sudah tahu orang itu materi, orang itu sifatnya duniawi, Allah Akbar. Kalau solat subuh, bahkan solat Jumat, Nabi SAW, senang sekali membaca kitab, Quran Surah Al-Aqa. Itu memberikan sebuah gambaran, ada misi orang munafik, misi orang kabir, untuk dunia. Tapi misi orang munafik adalah akhir. Akhirat. Mudah sekali kita diadu domba. Salah sedikit saja, sudah saling fitnah. Saya baru kali, baru kemarin-kemarin, dari Medan kasih tahu. Ustaz, ini katanya Ustaz bilang, Ustaz main, Remy dengan Habib Rizik, dalam penjara. Mana videonya, saya bilang. Videonya kapan, saya pernah bilang, saya main kartu, dengan Habib Rizik. Mau adu domba, saya dengan Habib Rizik. Susah mau diadu domba. Kita cuma 11-12. Cuma bedanya, beliau berilmu. Saya buta ilmu. Ah, itu dia. Bagaimana memainkan kartu? Beliau di kamar terus, tidak pernah keluar. Blok narkoba. Saya di blok bidana umum. Jauh tempatnya. Ah, ini fitnah. Ini fitnah. Tapi saya, orangnya kan pribadi. Saya berdakwa kemana-mana, tidak peduli, anjing menggonggong kafila berlaru. Karena kami hanya mencari muka kepada Allah. Allah. Sudah saya tinggalkan, sana family di Manado, sudah saya tinggalkan, dengan satu prinsip, lebih baik, pisang di dunia, dan pada kumpul di neraka. Tidak ada, konsep lain dalam pikiran saya, kecuali pikiran untuk menegakkan Islam ini. Sendiri saya. Dari dulu, saya berjalan sendirian. Dan saya orangnya, apa namanya? Tidak mau berkabung dalam organisasi, manapun bentuknya. Moenu, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naksawandiyah. Tadi Pak Imam baca kunun, saya juga aminkan dari belakang. Kemarin di Pulau Harta, Imamnya tidak pakai kunun, saya juga tidak pakai kunun, saya juga aminkan. Sama kita bersaudara. Tetapi di balik, kemajuan tekaknya Islam. Ini kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini mulai nyata bagi umat Islam. Nyata sekali. Orang-orang kafir, orang-orang munafir, sudah ditelanjangi oleh Allah. Sampai general dua bintang, tumbang. Itu karena kekuasaan, tanpa demo. Tanpa kita ada demo. Yang kedua, saya mau katakan, kita berilmu. Tinggi keilmuan kita. Tapi kita tidak bijak menyikapi kekuasaan Allah. Maunya pakai kekuatan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita pakai kekuatan kita, kumpul kita, berapa ronde, kita demo. Adakah kita menang? Bahkan yang kita perjuangkan dulu Prabowo, menang. Tapi Jokowi yang dilantik oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita suka, mau dia berlomba. Saya tidak suka berjalan pakai kelompok. Kemarin saya ngomong lalu di telefon dengan Haikal Hasan, Babi. Ustaz, daerah Eropa termasuk Inggris, kawan-kawan saya sudah, sudah mulai ambil konsep baru. Konsep apa Babi? Mereka itu sudah tahu bahwa dunia ini akan kelam, dunia ini akan kalut, bahkan dunia ini akan goncang. Di tahun 2023. Mulai timbul kelaparan dan lain sebagainya. Saya bilang tidak usah banyak teori, Babi. Indonesia tidak akan begitu. Titik. Indonesia dilimperuahkan Allah, bukan cuma berkah materi, bukan cuma sumber daya alam. Indonesia dilimperuahkannya dengan nikmat mayoritas Mosk. Di mana banyak muslim, di situ pasti ada pertolongan. Kita diam saja dalam hal begini. Bukan kita anti demo, tidak. Artinya kita pegah membaca pertolongan Allah. Kalau Allah lagi kerja, jangan kita ganggu. Pak Imam lagi baca ayat, ada orang ganggu di sini, terganggu enggak Pak Imam? Terganggu. Terganggu. Ada satu masjid saya ke Perbohok berkelahi, saya mau cerama, masjid berkelahi. Imam baca ayat, Imam mengaji, di belakang juga pimpin, mimpin sholat maghrib. Ribut orang. Imam yang mimpin sholat, di belakang juga mimpin sholat. Wahhabib punya kerja ini. Ini muslim, ini yang bahaya. Kalau orang kafir kan, kita enggak terlalu bahaya. Ada matius, martus di kompleks ini. Sudah kita tahu dari namanya kafir. Nah ini yang bahaya di dalam masjid begini. Bidah kafir. Bidah kafir kepada sama-sama Mosk. Nah ini tikam dari dalam. Enemy in the blanket. Musuh dalam tikam dari dalam. Musuh dalam sedem. Ini wahhabib betul-betul. Kalau kita lihat Youtube, enggak ada persoalan lain. Kecuali berdebat dengan sama-sama muslim. Enggak ada orang-orang ahlu sunnah begitu. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. NU dan Muhammadiyah. NU melaksanakan hari besar Islam, maulud. Enggak pernah keluar dari mulut Muhammadiyah. NU itu bidah. NU itu salah. Enggak. Karena mereka tahu NU dan Muhammadiyah bersaudah. Bersaudah. Nah saya dari kafir. Jangan ke NU. Jangan ke Muhammadiyah. Sudah saya di tengah-tengah. Mengambil alih untuk mempersatukan kita. Pakai kunut silahkan. Tidak pakai kunut silahkan. Tapi persoalannya. Mari kita sabar. Tunggu kekuasaan. Oh Allah. Insya Allah. Coba kita tunggu. Coba kita tunggu. Enggak usah lagi kita kalkulasi. Siapa presiden kedepuan. Kita tunggu saja. Dan kita bermunajat. Ya Allah. Kekuatan apa lagi. Yang kita ingin sampaikan. Kalah kita. Ini kali ini. Kita tunggu. Ingat. Apa dalam kitab. Nuratul Nasih ini. Itu saya pernah baca. Ingat lima sebelum. Sabar bekal kublah haramik. Ingat muda sebelum. Tua. Wagi negal kublah fakrik. Kaya sebelum. Miskin. Keleluasaanmu. Sebelum kesempitanmu. Wasihataka kublah. Sakomita. Wahayyata kublah. Mautika. Hidup sebelum. Mati. Warning ini sudah Allah berikan. Artinya. Sudah. Kita sudah gak kuat sekarang. Coba. Kalau kita bikin demo. 10 ribu di depan. Besok berbaris-baris. Tentara dan polisi 10 ribu. Dia lomba lagi kita. Ah. Orang kafir itu bermainnya. Glending stand. Dia bermainnya di bawah tanah. Dia sedikit jumlahnya. Tapi bisa menghutang atik. Masa kita. Percaya sama orang kafir. Saya gak pernah percaya. Gak pernah percaya. Kalau ada orang kafir baik. Karena saya dari kafir dulu. Tahu persis. Pukulan mereka. Saya akan percaya orang kafir itu. Kalau dia sudah masuk Islam. Itu pun masuk Islam. Saya belum langsung percaya. Saya lihat dulu kehidupannya. Betul-betul berani. Bicara soal Islam. Baru saya percaya. Amin. Saya tidak pernah berpikir ke situ. Yang saya pikirkan. Di dalam nasional kita ini. Jangan sampai nanti kita gembira. Ada satu kandidat yang kita jagokan. Sudah hari hanya. Ini semua jadi alat. Dan kita gigit jari lagi. Setelah keledai bodoh. Yang masuk ke dalam jurang. Kita juga pilih Prabowo. Pasti orang ngerinrah. Rang awa itu banyak. Yang pilih Prabowo dengan Anis. Ini setelah jadi pemilihan. Prabowo dan Anis pecah. Orang lain masuk. Ini dia. Di Sumatera sana. Saya sering keliling. Ini sebentar lagi. Saya mau berangkat ke Riau. Bahkan sampai ke Nanggur Aceh dan Salam. Belang Bidi. Saya mau langsung ke Belang Bidi. Aceh Barat. Itu dari Aceh Besar. Sampai ke Melambu saja. Berapa jam itu. Jauh. Sudah sering saya. Sampai ke Tampak Tuan. Sampai ke Aceh Singkil. Subuluh Salam. Kabupaten yang paling miskin. Aceh Singkil itu. Dua minggu saya berdakwa di sana. Di Aceh Singkil. Sampai ke Subuluh Salam itu agak bagus. Kecamatannya. Daerah yang sangat terisolir sekali. Di daerah Aceh sana. Sudah sampai ke situ. Indonesia mana. Bahkan di perbatasan Laut Cina Selatan. Pulau Midai ke Pulau Riau. Lapan jam dari Natuna. Kami suami istri pernah sampai berdakwa ke sana. Perahunya pecah. Karena tidak boleh perahu kecil melewati ke sana. Hanya boleh kapal putih. Kapal itu pun tunggu dan pun tiangat masuk. Baru bisa naiki. Hari itu saya paksakan camat. Bacamat. Antara saya suami istri. Sampai ke Natuna. Karena dari Natuna. Saya harus terbang besok ke Batam. Saya ada jadwal di Batam. Waktu itu malam tahun baru. Desember. Tidak bisa Ustaz. Ini musim ombak. Tidak ada perahu lima ton. Berani melewati ombak yang begini besar. Saya bilang cari orang Islam yang sudah lupa Al-Bateha. Nah itu biasa berani mati itu. Bacamat. Coba cari orang Islam yang tidak sholat-sholat begitu. Itu berani mati. Karena dua manusia yang berani mati di dunia ini. Kapir di atas kapir. Mukmin di atas. Mukmin. Itu yang berani mati. Beriman di atas beriman. Kapir di atas kapir. Itu berani mati. Tapi yang penakut mati. Separuh beriman. Separuh kafir. Jadi saya bilang Pak Camat. Saya ini orang dari kafir. Kalau mati. Allah sudah janjikan. Walau ana ahlal kitab. Amanu wa taqaulaka farnaanhum syai'atihi. Walau adkalnahum janatinaim. Segeranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami. Kata Allah. Kami hapuskan kesalahan mereka. Dan menempatkan mereka. Di surga-surga yang penuhkan di mata. Tolong bawa Pak Camat. Bawa saya suami istri. Bawa kami di perahu itu. Pecah perahu itu. Lapan jam. Tembuskan atuna. Jadi yang kita pikirkan. Tidak terjadi. Belum tentu yang kita asumsikan. Yang kita pikirkan. Sama dengan yang dipikirkan oleh Allah. Beda. Kesimpulannya bagaimana? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tanda-tanda pertolongan Allah ini. Sudah nyata di Indonesia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Umat Islam begini terus. Siksa begini terus. Sudah mungkin. Yang penting kita banyak-banyak ikstifah. 2024. Ada pemimpin terbaik bagi negara kita. Amin. Ya Rabbal. Tidak mungkin. Islam akan maju ke depan. Orang kafir dan munafik. Akan malu. Asal satu hal yang saya minta. Berdiam saja kita. Pengajian saja di mana-mana. Dan berhenti itu demokritan. InsyaAllah. Ini saran saya pribadi. Karena saya paling tahu bagaimana kafir punya cara. Kekuasaan Allah itu melompati langit dan bumi. Kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Karena Allah sudah tahu. Kita berjuang. Banyak yang meninggal dunia. Bahkan dibunuh dengan cara tragis. Tenang. Semua akan terjawab. Semua akan terjawab. Saya percaya sekali agama ini. Saya yakin betul.